Sebanyak 16 pucuk senjata api rakitan laras panjang berjenis kecepek beserta 12 kg kalium nitrat atau yang lebih dikenal dengan sendawa milik warga suku Anak Dalam berhasil disita oleh jajaran Polres Sarolangun. Penyitaan ini dalam rangka antisipasi penyalahgunaan senjata api. Setelah melakukan rapat koordinasi bersama Temenggung SAD, Toko Masyarakat dan Unsur Pemerintah Kabupaten Sarolangun, polisi berhasil menunjuk Temenggung SAD untuk menyerahkan senjata api berjenis kecepek yang kerap dibawa kemanapun berpegian. Kabupaten Sarolangun, AKBP Sugeng Wahyudiono menjelaskan keberadaan senjata api berjenis kecepek sebanyak 16 berhasil diserahkan Temenggung SAD kepada pihak kepolisian beserta kalium nitrat yang dibeli mereka di sebuah toko. Warga suku Anak Dalam, pelaku penembakan ketiga sekuriti PT PKM masih bersembunyi di hutan dan belum berhasil diidentifikasi polisi. Kapolres akan terus melakukan pendekatan persuasif untuk menindaklanjuti pelaku penembakan tersebut. Ia berharap pelaku dapat mendatangi Kapolres dan menyerahkan diri karena di mata hukum semua sama tanpa adanya perbedaan. Untuk terus menggali keterangan pelaku, polisi tetap melakukan koordinasi bersama pendamping warga suku Anak Dalam dan tetap mengedepankan keharmonisan. Ini, atau tempatnya kemarin, kita menerima setidaknya ada 16 pucuk senpi rakitan yang digunakan oleh warga SAD atau warga suku Anak Dalam. Inilah bentuk-bentuk senjata api yang mereka gunakan, yang seringkali mereka selalu bawa kemanapun dan kapanpun dia berpergian. Mungkin kami belum tahu apakah ini juga sama jenisnya dengan yang kemarin dilakukan untuk melakukan penembakan. Tapi setidak-tidaknya penyerahan 16 pucuk senjata api rakitan larus sepanjang ini kami terima dari warga SAD yang tersebar dari mulai yang di Kecamatan Air Hitam, di Kecamatan Kabo dan Melugudering, termasuk juga di Mandi Angin dan di Limun. Sementara dampak terlalu dibebaskannya warga suku Anak Dalam membawa senjata api rakitan berjenis kecepek dan membahayakan keselamatan masyarakat, ke depan akan diberlakukan sanksi Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api. Kapolres akan menindak warga SAD yang membawa bebas senjata api berjenis kecepek. Bila didapatkan warga SAD membawa senjata api berjenis kecepek ke permukaan warga atau melintasi jalur lintas, kecuali senjata api tersebut digunakan untuk melakukan perburuan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.